Silahkan Prof. Suteki, terus kemudian berlanjut ke Dr. Ahmad Yani kalau masih berkenan beliau, nampaknya masih ada videonya tapi orangnya sudah tidak ada di tempat. Terus kemudian Dr. Abdul Khair diteruskan kemudian diakhiri oleh K.H.J. Rahmatullah untuk memberikan semacam closing statement apa harapan kita yang terbaik untuk bisa terus melakukan komunikasi dan konsolidasi di antara kita menyikapi berbagai persoalan yang berkembang. Silahkan Prof. Suteki untuk diseberikan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement terkait dengan kasus Imam Besar Habib Rizik Sihab, ini sebenarnya saya memakainya sebagai simbol ya. Yang pertama adalah simbol hukum itu sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nah ini berarti memang mencerminkan hukum yang sangat represif. Kemudian yang kedua, sebagai juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan penguasa. Nah ini dua hal ini saya kira perlu menjadi catatan kita bersama, sehingga ke depan kita harus betul-betul mengupayakan minimal hukum itu otonom, kan gitu kan. Jadi lebih mandiri. Tidak dalam eksploitasi, diekploitasi untuk kepentingan politik. Meskipun memang secara law and society itu kemungkinannya sangat kecil. Tetapi kita mesti mengutamakan pada nilai dasar hukum, terutama bagaimana dari tiga itu, terutama keadilan, kepastian, dan kemanfaat. Yang lebih diutamakan antara kepastian dan keadilan itu adalah keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Radbruh itu bahwa where statutory law is not compatible with justice requirement, statutory law atau kepastian hukum itu mesti diabehkan oleh hakim. Jadi salah kalau kita misalnya justru mengutamakan kepastian hukum, sedangkan penggagasnya sendiri adalah lebih yang harus diutamakan adalah persoalan keadilan, terutama adalah rasa keadilan di dalam masyarakat. Kemudian yang terkait yang kedua, bagaimana kita menyikapi kasus agresi militer. Israel pada Palestina ini, saya tetap berpikir kita umat Islam itu mesti bersatu memang untuk aksi, karena kita memberikan solusi itu tentu harus punya posisi. Kalau kita tidak punya posisi tentu kita akan sulit untuk memberikan solusi. Terolah kita bukan sebagai kepala negara, tapi kita ingin mengirim misalnya pasukan, ya enggak mungkin itu saja. Yang bisa mengirim pasukan yang punya posisi, enggak mungkin kita tanpa posisi, punya lah. Misalnya kita yang pertama jelas, doa itu tetap, standpoint kita di mana, kemudian koordinat kita jelas, yaitu kita stand with Palestina. Dan upaya ini tentu tidak bisa dilakukan secara, apa namanya, terpisah-pisah, ya negara, kemudian rakyat. Kalau misalnya negara kita, dalam arti ini simbol negara presiden itu adalah mendukung bagaimana pembebasan Palestina, mestinya ya seluruh aparat di bawahnya, ya termasuk DPR, kemudian pegawai, yang itu mestinya dalam satu kubu, bahwa kami berada di, apa namanya, di barisan pembela Palestina. Mestinya kan begitu, kan? Bukan kemudian setelah ada demo, ada macam-macam, malah mendapatkan represi-represi, bukan pengawalan, itu saya kira justru itu ber, apa namanya, kontraproduktif dengan sikap presiden yang stand with Palestina. Mestinya begitu, ya. Tapi itulah yang terjadi di lapangan, selalu kita temukan anomali-anomali di dalam penegahan hukum, termasuk dalam bagaimana kita mendukung pembebasan Palestina itu dari penjajahan Zionis Israel. Saya kira demikian, Mas. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang keren, Prof. Stiki. Silakan Dr. Abdul Kheromadhan, SMA, memberikan closing sistemnya. Ya, menurut saya, yang dipentingkan, yang diutamakan dalam penerapan hukum itu adalah kejujuran. Bagaimana menempatkan aturan hukum benar-benar dengan dasari kepada kejujuran. Berlaku pada siapa saja. Bagi profesi yang menjalankan kegiatannya di bidang hukum. Pengacara Jaksa Polisi Hakim. Tapi jangan dilupakan juga. Untuk Majelis Hakim, selain kejujuran, kebenaran, adalah juga kebenarian. Kebenaran didukung dengan keberanian dia. Dia harus berani memutus tanpa ada terkadaran intervensi. Berani menempatkan putusan yang benar-benar mengandung keadilan, kebahagiaan. Dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Di sini terhubung juga dengan sejauh kemana hakim mampu melihat perasaan hati nurani rakyat. Yang selama ini banyak melihat ketidakadilan, ada disparitas. Terlebih lagi perkara ini bukan perkara pidana. Perkara Habib Ridik bukan perkara pidana. Ini adalah perkara politik. Ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam perkara ini. Nah, dalam kaitan itu, apabila nanti dilakukan banding, maka kita harapkan hakim pada pengadaan banding juga memiliki perasaan yang sama. Ini penting dalam kita membangun bangsa. Dalam pembangunan nasional. Bagaimana menempatkan hukum secara benar dan adil. Tidak mungkin kemahaselatan itu terwujud. Tidak mungkin pembangunan itu akan terwujud sepanjang sistem hukum. Kita penuh dengan perasaan. Penuh dengan pelanggaran penyimpanan. Karena hukum dia adalah suatu arah. Mengarahkan bagi pembangunan nasional. Di situ akan tercipta keterhubungan antara manusia dengan manusia, antara rakyat dengan pemerintah, dan berbagai elemen yang mendukung program pembangunan nasional. Oleh karenanya, kita berharap ini adalah mementung bagaimana pengadilan mampu memutus secara bebas, berani, jujur, dan adil. Kita lihat, kita tunggu apa dan bagaimana putusan di rumah sakit umi. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeran dosa kelahkaran kepada Dr. Antulkar Ramadan SMA. Berikutnya kepada Dr. Ahmad Jani SMA. Silakan, dokter. Closing statement ya? Iya. Oke, yang pertama saya kira kita tinggal tunggu saja untuk kasus yang belum diputuskan. Yang kedua adalah untuk kasus-kasus yang sudah diputuskan ada dua langkah yang harus dilakukan. Baik Habib Rizik maupun kuasa hukumnya untuk melakukan menurut saya adalah banding. Banding. Iya kan? Banding sampai bila perlu kasasi. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Untuk yang kedua, buat kita masyarakat si pisau saidi pemerintah hukum nanti dengan Props Teki kita akan bedah kasus ini mendapat eksaminasi terhadap putusan tersebut. Jadi itu secara paralel yang bisa kita lakukan dalam konteks kasusnya ARS. Dalam konteks kasusnya Palestine dengan Israel ini saya kira sikap. Sikap kita itu kan sudah jelas. Sikap negara kan jelas belum pernah berubah sampai sekarang ini. Bahwa keberpihakan kita terhadap negeri Palestine itu harus jelas. Ya walaupun pemerintah sikapnya jelas tapi manifestasi sikap itu tidak muncul dalam bentuk yang nyata. Seharusnya Presiden atau Menteri Ragri bisa melakukan ya kan? Melakukan paling tidak dalam kawasan ASEAN atau kawasan Asia memberikan dukungan yang real sebagaimana yang dilakukan untuk kepentingan Presiden tersebut. Dan kita juga menghadapi Zionistusantara ini. Ini muncul dan dia tidak laten lagi. Zionistusantara ini tidak laten. Kalau selama ini dia kan Zionistusantara ini kan menutupi dirinya dengan gerakan-gerakan yang bersifat sosial. Baik itu Lion, Scrooge, Pemasonry dan lain sebagainya. Illuminatif dan lain sebagainya. Sekarang ini kan muncul. Dia tidak lagi laten. Dia sudah manifest dalam bentuk yang nyata. Dan itu bisa kita indikasi dengan pernyataan-pernyataan orang-orang. Dan bisa mungkin sudah banyak begitu juga yayasan-yayasan yang memberikan dukungan terhadap Israel ini sendiri. Nah oleh karena itu, kita sebagai orang mas Islam, tokoh-tokoh juga harus juga lebih kencang lagi juga untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Kan jauh sebelum Indonesia merdeka, Palestine itu kan sudah merdeka. Lebih dulu merdeka dia seperti itu. Bahkan memberikan dukungan di antara 10 negara yang memberikan dukungan yang pertama terhadap pemerdekat Indonesia itu kan dari Palestine satu di antaranya seperti itu. Melalui mupti besarnya Palestina pada waktu itu. Nah kita berhutang budi. Indonesia ini kan berhutang budi. Salah satu bentuk berhutang budi itu walaupun dengan salah satu itu itulah yang dituangkan di dalam pembukaan undang-undang dasar. Tidak hanya menyebut Palestine, bahwa kemerdekaan doha dari segala bangsa tersebut. Oleh karena itu saya setuju tadi dengan apa yang ditemukakan oleh Prof. Stiki. Memang kita tidak punya kekuatan lain sebagai civil society ini bisanya mendorong pemerintah baik melalui Oki. Oki ya, walaupun kita tidak bisa banyak berharap dengan negara-negara Arab. Karena negara Arab ini kan satelit juga dari negara Amerika. Cuman kita bersyukur sekarang politik luar negeri Amerika kan sudah mengalami perubahannya. Ya, walaupun tidak begitu dasis cukup jelas. Bagaimana sikapnya orang Padang jadi Presiden Amerika Ajo Biden itu dong. Ajo Biden itu kan sikapnya relatif lebih longgar lah dibandingkan bus seperti itu. Nah, tapi ini yang harus disuarakan. Tuman memang diaplikasi di lapangan sebagaimana dikemukakan. ini tidak nampak betul. Seharusnya adalah aparat keamanan memberikan jalan, ya kan, memberikan jalan, memberikan bantuan untuk mengamankan bukan menghadang. Kita malu sebenarnya sebagai bangsa yang pernah berhutang pada bangsa Plistin itu dengan Amerika sendiri. Gerakan Amerika itu kan demonstrasi di Cicago, di kota-kota besar yang begitu luas dan masif di negara-negara Barat. Kok kita, ya, demonstrasi kita hanya terbuka dukungan lah. Dukungan kita masih terbatas dan itu pun dihadang sehingga rupa. Kenapa yang menghadang ini? Karena ada gerakan Zionistusantara ini. Nah, ini harus diwaspadaikan betul gerakan Zionistusantara. Yang intinya gerakan Zionistusantara ini yang anti-Islam. Dan bagaimana mendiskreditkan adalah toko-toko aktivis-aktivis pergerakan Islam itu saja seperti itu. Mulai-mulai dari sejauh awal mengotak-ngati Quran lah dan macam-macam. Ya, pasti Islam itu semuanya tidak cocok. Bahkan mencoba membentur-benturkan Islam dengan Pancasila. Nah, dalam konteks pembentukan hukum saya kira atau bagaimana kan Ustaz Ahmad tadi. Saya kira hukum di Indonesia ini dia tidak boleh dia bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Nilai-nilai tumbuh dan berkembang di masyarakat kita ini adalah nilai-nilai agama. Itulah yang dituangkan di dalam Pak Sal atau apa namanya sila pertama ketuhanan yang maesah. Tidak boleh ada semacam produk perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama Pak Presiden atau PERDA DPRD dengan Gubernur atau Bupati yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan bentuk apapun dia. Berarti nilai-nilai ketuhanan yang dia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan tadi seperti itu. Yang juga tidak boleh bertentangan membuat undang-undang itu membuat keterbelahan keterpecahan bangsa kita. Contoh Parlementary Tresul Presidencial Tresul itu ada produk undang-undang yang membuat keterbelahan itu tidak boleh. Undang-undang itu sudah harus dihasilkan bukan kena suara banyak atau tidak banyak itu yang harus kita kembalikan kembali ke agasan. Dia harus dimusawarakan dengan mufakat itu tempatnya ada majlis bermusawaratan sudah benar depan sepader kita itu meletakkan maka kita harus merestrukturisasi kembali sesungguhnya MPR itu. Tidak boleh tidak ada yang ada wakil harusnya ada wakil golongan karena ada ototuan daerah dan lain sebagainya. Sekarang ini semuanya melalui eleksen. Seharusnya pengisian jabatan-jabatan politik itu melalui dua jalur. Baik dia melalui eleksen maupun menyelesaiktif seperti itu. Tapi ini dipangkas sejak reformasi ini. Reformasi ini memangkas itu semua seperti itu. Oke Bang, oke Bang. Nah yang kelima adalah dalam rangka kesejahteraan kita. Jadi lima. Dalam proses menegakkan hukumnya tadi sama tadi sudah dikemukakan Prof. Stuki dan dikemukakan Pak Tolo Belair semuanya harus mengambil amplifikasi. Nah tugas kita sekarang ini tidak kalah penting adalah terus menerus forum-forum yang seperti ini menjelaskan di sisi Zionistusantara mereka lagi gencar. Jangan sampai kita kalah gencar. Ini PKD nanti Prof. Stiki di forum channel siapa. Iya Bang. Mau diefektifkan Bang. Ini sudah terdengar saya azad ini Bang. Oke kalau kayak gitu saya akhiri bila topik orang lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya nggak dengar suara sahabat saya Mas Turkuyit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jasa kelekeran Pak Ahmad Jani. Silakan Iyai bisa diefektifkan waktunya tentang waktu. Silakan. Masih mood Iyai. Masih di mood masih belum kedengaran suaranya. Tentang keadilan sekali lagi saya ingin katakan bahwa sebenarnya keadilan itu hanya dengan Islam. Ini saya kutipkan ada satu kitab tafsir namanya Fathul Qadril tersebut oleh Imam Ash-Shawqani ketika menjelaskan ayat wa'idha wa'idha hakamtum baynan nas antaku bil-adil tidak apabila kau memutuskan perkara diantara manusia maka engkau tidaklah memutuskan dengan adil apa boleh katakan apa itu al-adil wal-adil wa'idha wa'idha fi kitab billahi subhanahu wa' sunnati rasulillahi sallallahu wassalam dan sebut dengan adil memutuskan perkara dengan apa yang ada dalam kitab Allah dan rasulnya la'al hukmu berro'il mujarab bukan hanya dengan pendapat akal semata fa'inna dhalika la'isam nilhaq yusya'i'un itu sama sekali tidak ada kebenaran sedikitpun kecuali jika tidak didapatkan dalil perkara yang dipersisikan itu dalam kitab Allah dan sunnahnya maka tidak masalah dengan istihad pendapat dari seorang hakim yang hakim itu mengetahui hukum Allah s.w.t atau dengan yang lebih dekat kepada kebenaran ketika tidak ada nas namun apabila hakim itu tidak mengerti hukum Allah dan rasulnya tidak mengetahui malah lebih dekat kepada kebenaran maka dia tidak mengetahui tentang keadilan karena dia tidak mengerti tidak memahami hujah ketika datang kepadanya jadi lebih-lebih bagaimana mungkin dia itu hukum Allah yang adil saja tidak mengerti bagaimana dia disuruh memutuskan perkara diantara manusia oleh karena itu tadi kalau kita bicara keadilan saya bilang bahwa solusinya tidak ada lain ya ini ganti hukum buatan manusia dengan hukum Allah dan yang menjadi hakim adalah orang yang bertakwa mengerti hukumnya dia takut kepada Allah maka dia akan memutus dengan benar tapi kalau kemudian hukumnya tetap seperti sekarang apalagi kemudian hakimnya juga bisa diintervensi tidak takut pada Allah tidak takut dengan surga teraka ya nanti pusing terus ini seperti yang dikatakan berapa kali dokter kaya ramadhan dikatakan pusing hukum di Indonesia kemudian yang kedua tentang Palestina saya ingin tegaskan ada tiga hal yang pertama kalau kita bicara Palestina mereka adalah saudara kita yang menurut saya atau ada satu penyelesaian yang menarik dari seorang ulama besar yang di dalam tafsirnya mengatakan begini kata pada itu maknanya maknanya adalah tidak ada kecuali antara mu'min ada pun antara mu'min dan kafir itu tidak ada mengapa karena Islam itulah justru yang mempersatukan jadi ketika ada saudara kita disana itu ditindas oleh orang kafir wajib atas memberikan pertolongan pada mereka dan sebenarnya untuk menolong palasnya itu bukan perkara yang sulit karena sebenarnya jumlah Yahudi itu paling sekitar 7 sampai 9 juta katalah 10 juta lalu kemudian umat Islam jumlahnya 1,4 miliar tidak masuk akal bagaimana jumlah 1,4 miliar tidak berdaya menghadapi orang tidak sampai 10 juta demikian juga pasukannya luar biasa ratusan ribu bahkan jutaan kalau di total dan semestinya sangat mudah melibas mereka balas ternyata Israel kemarin kita bisa melihat bagaimana hanya berendunan Hamas dengan senjata dia sudah minta genjatan senjata apalagi kalau kumat Islam yang datang dengan pertolongan pada mereka padahal wajib bagi mereka dan yang kedua palasnya itu bukan hanya sekedar persoalan saudara disana ada masjid al-akso yang disebut dalam al-quran jadi ketika orang ingat palasnya itu langsung ingat al-akso satu masjid yang kami berkait di sekitarnya jadi kalau ada orang mu'min tidak percaya atau tidak peduli dengan urusan palasnya yang penting urusan bangsa kita itu sebenarnya sudah dipertanyakan akidahnya dan yang ketiga sebenarnya adalah perkara tanah perkara wilayah yang sekarang dirampas oleh orang-orang kafir itu dan semestinya itu solusinya gak ada lain kecuali mereka diusir dinyahkan dari bumi palasnya yang mereka rampas itu tapi sekali lagi itu tidak akan bisa kalau umat islam tidak bersatu oleh karena itu kita ingat satu ayat dalam al-quran surah al-anfal ini menarik sekali ayat ini orang-orang kafir itu mereka menjadi wali menjadi pelindung satu sama lain yang menarik apa jika kamu tidak mengerjakannya itu apa mengerjakan seperti yang dikerjakan orang kafir bersatu padu satu sama lain jika kamu tidak menjadikan wali satu sebagian yang lain kata ayat ini takun fitnatun fil-ord akan terjadi fitnah di muka bumi bahkan kerusakan yang besar dan persatuan itu hanya akan terwujud secara hakiki ketika umat islam punya satu komando satu kepemimpinan satu pemerintahan itulah al-khilafah kalau sekarang dianggap tidak mungkin atau belum mungkin itu tidak ada alasan kita untuk memperjuangkan bukankah orang israel itu tidak punya tanah tapi terus mereka memperjuangkan akhirnya kemudian tekat yang kuat itu membuahkan hasil mereka punya punya negara bagaimana mungkin cita-cita yang buruk yang demurkan Allah SWT saja kalau itu terus-terus dikerjakan dengan tekat kuat terus tidak pernah putus diwariskan dari generasi ke generasi itu kemudian juga diwujudkan terwujud bagaimana mungkin kita wujudkan janji Allah SWT dengan tegaknya khilafah sementara kita sendiri merasa optim merasa pesimis dan kita tidak mau bersatu maka saya kira tidak ada pilihan lain kecuali kita bersatu padu untuk punya agenda ini menegakkan khilafah ini untuk memimpin umat islam kalau tidak kita akan terus menjadi pihak yang di apa namanya yang terus ditindas seperti sekarang jadi hukum menjadi dibuat main-main oleh mereka sentara kita ini sudah tidak karu-karuan padahal hukum itu hanya mainan saya kira itu yang dapat sampaikan semoga bermanfaat ya dan semua pembicaraan yang telah mempersamai kita sebagai bagian dari pencerahan kepada kita